Keputuan kemanusiaan dan logistik pemerintah Indonesia mulai beroperasi di wilayah terdampak gempa Turki. Hingga kini evakuasi dan pencarian korban gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut masih terus dilakukan. Dengan menggunakan anjing pelacak, puing-puing bangunan gempa terus disisir petugas untuk mencari keberadaan korban. Tim gabungan dari berbagai dunia terlibat dalam misi kemanusiaan gempa yang mengucang Turki dan dirasakan di Suriah ini. 35 ribu warga dilaporkan meninggal dunia di bagian tenggara Turki serta sebelah utara Suriah. Pencarian korban kembali membuahkan hasil saat wanita berusia sekitar 42 tahun ditemukan di antara puing bangunan Kahraman Maras, salah satu wilayah provinsi yang terdampak gempa parah. Presiden Turki, Recep Tayyip Tardogan mengungkapkan, hingga kini 13 ribu warganya masih mendapat perawatan di rumah sakit akibat gempa. Sementara, bantuan kemanusiaan dan logistik pemerintah Indonesia mulai beroperasi di wilayah terdampak gempa Turki. Indonesia Sehat and Rescue difokuskan mencari korban hilang. Sementara emergency medical team akan menangani korban selamat termasuk ikut melanjutkan pembangunan rumah sakit lapangan di hasil provinsi Hatay, Turki. Rumah sakit lapangan ini bukan rumah sakit besar ya, jadi terdiri dari ada ruang klinik, kemudian ruang rawat jalan, ruang perawatan, ruang radiologi, dan juga fasilitas-fasilitas yang memang dipersiapkan untuk menjadi one stop untuk bisa lakukan penanganan-penanganan secara segera membagi korban-korban dampak gempa ini. Sementara itu, pemerintah saat ini belum memutuskan untuk memulangkan 123 WNI yang menjadi korban gempa di Turki, karena masih dalam kondisi aman. WNI yang meninggal akan dibayarkan ada santunan dari pemerintah, kemudian yang sekarang ditampung di KJRI, saya kira juga sepenuhnya ditanggung pemerintah. Saat ini, warga yang kehilangan tempat tinggal berada di tenda-tenda pengungsian, seperti di Lahan Kosong, di wilayah Antakya. Tenda-tenda tersebut merupakan tempat penampungan sementara korban selamat gempa Turki. Satuan tugas Polri untuk misi kemanusiaan Turki juga melakukan trauma healing terhadap korban gempa Turki. Mereka bermain bola bersama remaja pengungsi. Untuk sedikit melupakan kejadian yang mereka alami beberapa waktu lalu. Bermain sebuah seperti ini menjadi salah satu cara dari para relawan untuk menghibur warga, yang kebanyakan remaja untuk bermain bola dan juga melupakan. Gempa yang kemarin bermain di Tudo 7.8 yang terjadi pada pekan lalu. Ini adalah salah satu cara penanganan psikologi, agar mereka ini tidak traumatis terhadap apa yang sudah terjadi di kawasan Turki. Dari Antakya, Provinsi Hatay, Belen Joshua melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.